Assalamualaikum Selamat datang kembali di Queen Video Podcast Seperti biasa, aku akan tanya tentang kabar kalian Gimana? Baik-baik aja kan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dimanapun kita berada ya Oke, right now, I wanna make a podcast about not too confident Tidak percaya diri Siapa yang disini sefrequency sama aku? Siapa yang punya sifat menyerah dulu sebelum mencoba dan takut mengambil resiko? Kalian agak sama kayak aku gak? Rasa tidak percaya diri itu muncul karena anggapan kita sendiri Kita menganggap bahwa kita tidak bisa melakukan suatu hal dan kita takut juga nanti kita gagal Sampai saat ini, aku masih sering ragu untuk melakukan kemajuan dalam hidupku Aku hanya takut jika langkahku itu salah dan memberikan dampak yang negatif Ya, aku tahu, aku anaknya overthinkingan Aku gak bisa berpikir positif Aku menganggap kalau aku itu ya gak berguna dan gak bisa diandalkan dalam segala aspek Aku juga orang yang gak konsisten dalam melakukan suatu hal Aku hanya bisa diam dan menutup diri dari orang lain Hanya ingin merdiam diri Walaupun sakit Dan kepikiran berkali-kali untuk bergerak maju Pemikiran-pemikiran tersebut Tiba-tiba saja hilang karena kemageranku Ketidakmauanku untuk berpindah dari zona nyaman Langsung aku punya balkan Aku capek banget sama kondisiku sekarang Aku tahu dan cukup tahu diri kalau aku hanya beban buat orang lain Aku tidak bisa bersikap mandiri karena sifatku yang introvert Dan lebih cenderung harus ditemani oleh orang lain Ya manusia memang makhluk sosial Tapi sesosial-sosialnya kita juga perlu mandiri dan tidak terlalu bergantung ke orang lain bukan Aku butuh motivasi dan seseorang yang dapat memberikanku Hal-hal yang bisa merubah sifat not too confidentku ini Aku insecure dengan teman-temanku yang lain Mereka yang masih muda tapi sudah berhasil mandiri Dan tidak minta duit orang tua untuk kebutuhannya Malah sudah bisa memberi My brain asks me to take a progress things But my mind didn't allow me to take a progress Because of a great feelings The point is Hari ini Aku bikin podcast ini Karena aku mau nulis semua curahan aku yang gak bisa aku ungkapin lewat langsung ke orang lain Aku emang anak yang tertutup dan lebih cenderung untuk memendam semua masalah sendiri Sampai sakit dan nyasak sendiri Metal breakdown dan remuk dengan sekali gertakan Iya kok aku lemah banget Dan karena itu aku gak berani cerita sama orang lain soal masalahku Karena pertama Aku takut mereka merasa terbebani Dan kedua Aku takut kalau tanggapan mereka Bukannya memberikan solusi Tapi malah menyalahkanku Aku sangat takut So Teruntuk kalian teman online ku Yang mungkin denger podcast ini Sampai habis Terima kasih banyak Karena udah dengerin semua ke luar kesehatan aku Dan ngebuat aku sedikit lega Karena saya cubit beban ku hilang Karena udah dimungkapin So I think That is all for today Thank you so much Because you listening my podcast Until done See you at the next podcast And Goodbye Wassalamualaikum Terima kasih